Pemilik, nah saya mau tanya, sebelum kita adakan penggeladaan, tolong kasih tunjuk di mana lagi masih ada tempat yang menyimpan arak. Coba Ibu tolong tunjukkan sebelum kita keledak. Tempatnya saya tidak ada, jadi yang bawah itu bosnya. Bosnya bawah di mana? Jadi penyiriman saya tidak tahu, ini kita terima aja Pak. Ini kenapa tinggi sekali? Ada, dan banyak kerja Pak ada tempatnya. Iya, meskipun kerja keselamatan Bapak harus diperhatiin juga. Bapak yang dari mana mau kemana? Dari serpong Bapak ke keinginan. Terus tidak berat bawa barang kayak gini banyak? Tidak, tidak, jangan cari makan Pak. Tidak, ini maksudnya Bapak pribadi atau kantor? Kerja vile. Kerja vile itu bagaimana? Ya, ambil pasangan tempat orang, pasang ambil unggos pasang. Apa boleh buat Pak, kalau tidak ya... Oh, jangan apa boleh buat? Iya, ada yang cari makan saja. Bisa dibuka. Ini apa nih? Nomornya ada tiga berarti? Enggak sama pun nomornya. Ini berarti pasangan gitu ya Pak ya? Berarti ya? Berarti ini kalau di hari dinas ganti merah. Kalau ini di bawah pribadi ganti hitam gitu. Tapi di sini merah Bapak warnanya. Saya pinjem aja ini, saya gak tahu bukan bawaan saya. Yang punya mobil siapa? Bapak yang punya mobil ini? Ada yang punya kantor. Gak diangkat Bapak. Bapak kesini. Gak diangkat, tepon lagi deh. Kalau nyambung kasih saya. Saya pegang dulu ya, nomornya. Ada informasi dari anak buah. Jadi anak buah lidik di Jara Pancatirta. Itu ada jual miras. Jadi sudah dibeli. Tiga bungkus itu di bungkus dengan plastik. Jadi anak buah masih di sana. Penangkapan itu prosesnya memang penyelidikan dulu. Diawalilah informasi dari masyarakat. Akhirnya anggota kami turun di bawah pimpinan itu. Raya untuk meyakinkan tentang laporan tersebut. Secepat itu juga saya mengumpulkan anggota untuk melakukan penangkapan terhadap miras. Jadi anggota masuk buluan. Akhirnya kami-kami gabungan tim di belakang. Dengan berkekuatan kurang lebih ada 15 orang. Belakang melakukan pengerebekan. Ya, Pak. Mana pemilik, mana bapaknya? Ya. Ibu jadi apa? Nah, saya mau tanya. Sebelum kita adakan penggeledahan, tolong kasih tunjuk di mana lagi masih ada tempat yang menyimpan... Arak. Coba Ibu tolong tunjukkan sebelum kita geledah. Biar kita... Eh, Ibu. Saya baru datang. Pak, Ibu baru datang. Makanya ini kita dari kepolisian kodak. Yang bagian nyering atau apa? Ya, bukan. Sekarang saya mau tanya Ibu. Bukan. Saya lihat di sini. Pasti Ibu tahu. Di mana simpan arah kepedulut. Kalau peningkatannya, saya tidak ada. Jadi yang bawa itu bosnya. Bosnya bawa di mana? Ya. Jadi pengiriman saya tidak tahu. Hanya kita terima saja, Pak. Makanya saya mau tanya. Itu kan yang sisa di situ. Yang lain di mana? Itu saja, Pak. Yang ada. Jadi hanya itu. Kemudian akan di... Kalau memang apa, yang masih ada itu. Kita akan lebih susahkan baca arah. Pada saat kami melakukan pemeriksaan awal, ya barang-barang yang terpampang saja yang diperlihatkan. Bahwa dia nyatakan cuma ini, cuma ini saja. Tapi kita kan petugas tidak begitu percaya semudah itu saja. Karyawan, karyawan satu naik. Apa? Tunjukin saja deh. Tidak masalah. Tepat-tepat mirasnya di mana? Ya. Anggota ada barang lima orang naik ke Lantai 2. Di sana, di salah satu tempat budang kecil, ditemukan beberapa botol miras. Ini... Ini apa ini? Itu? Air. Ini mirasnya? Ini mirasnya ini, Pak. Ini. Ini. Ini campur lagi. Tocok. Melon ya? Ya. Saya terima kasih. Tawannya ada lagi. Selain ini, di mana lagi? Pak. Ya, daripada saya geledah nanti, tolong tunjukin yang sebenarnya di mana depan. Nah, ini lah yang sebenarnya, Pak. Ya, kan baru-baru. Tidak ada lagi, Pak. Ya, sudah. Angkat, angkat, angkat. Tolong barang buktinya dua putus pun. Beberapa botol atau beberapa kantong plastik itu sempat saya mati berwarna-warna. Kayaknya sudah dicampur. Ada campurannya mungkin seperti campuran jeruk, ada yang lemon. Ayo, ayo. Anggota turun semua. Ada sana. Barang buktinya bawa ke kantor. Kita proses sesuai dengan hukum. Kita serahkan penyidik yang menangani. Semua barang bukti kumpulkan sini, ya. Dengan siapa, Pak. Kami dari pihak kepolisian, Pak. Sedang melakukan penertiban terhadap peredaran miras. Karena mungkin selama ini sangat menggaguh masyarakat. Tolong hitung, ya. Hitung kamu, ya. Jadi, sesuai dengan keterangan dari pemilik tadi, memang sudah nyetok. Kan biasanya ada permintaan-permintaan dari masyarakat, ya. Untuk menyiapkan karak. Karaknya, Pak, dapat dari mana, Pak? Dari Kerasem Sedeman. Kerasem Sedeman, Pak, ya. Ada yang membawakan ke sini atau Bapak beli ke sana? Tidak, 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 ke sana, Pak. Oh, gitu. Itu belum banyak, Pak, kadang-kadang. Kadang-kadang, ya, satu jerikan. Satu jerikan, gitu, ya. Begitu. Habis, minta lagi, habis, minta lagi. Nah, mungkin untuk kelanjutannya, ya, dihentikanlah penjualan miras ini, ya. Karena memeresahkan, Pak, masyarakat, ya. Karena setiap ada kejadian apa, ini termasuk pemicu, Pak. Ya, berkelayan, tabrakan, trek-trekan, gitu. Setelah melakukan operasi yang pertama, kami juga dapat informasi, laporan. Selain di tempat itu, ada juga penampungan miras. Salah satu warung juga begitu besar, tapi lingkungannya cukup panas. Pak, Pak, kita dari kepolisian. Ini berdasarkan informasi. Ini sekarang ada operasi, operasi miras, gitu. Tolong, guys. Biar supaya bisa ngepulisah ini, kan, arah. Ini, bu, ini arahnya. Tolong keluarkan yang lain. Oh, itu belum berbeda, Bu. Ya. Kalau aja, dulu sisa sedikit, Pak. Kita teruskan dulu punya. Ya, boleh. Kemudian hasil penggeledahan, sempat mengamankan beberapa puluh botol miras, kurang lebih ada se-40 liter miras lokal. Yang dapat miras dari mana, Pak? Ada yang bawa. Ada yang bawa, itu Bapak ke sana. Ya. Ke sana, dibawakan. Setiap hari apa, Pak? Begitu. Begitu, Pak. Hei, sini, Pak. Sini, kamu. Kamu ke-sini, Pak. Tendek, dia. Beliara apa? Beliara, Pak. Ya, kamu beliara. 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 Baru saya beliara. 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 Habis minum. Jadi, udah, Pak. Minum aja ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.